Seiring dengan semakin menuanya usia bumi dan pertumbuhan populasi, lahan tempat tinggal juga semakin menyempit. Harga-harga pemukiman di beberapa wilayah meroket tinggi, tidak terkecuali di kota-kota besar di Indonesia. Di beberapa negara dengan penduduk yang sangat padat, tempat-tempat tinggal yang bagi kita tidak layak hudi menjadi pilihan satu-satunya. Bahkan ada yang hidup dalam ruangan-ruangan kecil yang tidak lebih besar dari kandang. Berikut potret tempat tinggal paling sempit di dunia. Tapi sebelum kamu nonton videonya sampai akhir, jangan lupa buat klik tombol subscribe, share, and like-nya. Happy watching! Pemandangan di sebuah tempat bernama Daravi di Mumbai, India. Sebuah pemukiman kumbu terbesar di Asia. Tempat ini dihuni oleh lebih dari 1 juta orang. Harga sewa untuk setiap unitnya berkisar pada angka 535.000 rupiah sampai 800.000 rupiah per 10 meter persegi. Hongkong merupakan salah satu negara dengan harga lahan termahal di dunia. Seorang ibu harus membayar sekitar 6,5 juta rupiah untuk tinggal di ruangan sempit bersama keluarganya. Di kota Heifei, Tiongkok, para pasien yang tidak mampu membayar biaya rawat inap terpaksa tinggal dalam kamar 7,5 meter persegi dalam sebuah apartemen di dekat rumah sakit. Di sekitar Hongkong, biaya pemukiman sangat tinggi sehingga orang-orang memilih tinggal dalam kamar berukuran 3x3 agar dapat melanjutkan hidup. Distrik Gangnam di Korea Selatan tidak selalu berkilau. Seorang nenek harus tinggal di apartemen sempit berjalan dengan toilet dan dapurnya. Di negara Hongkong, sebuah bangunan berukuran 55 meter persegi dibagi menjadi 19 unit yang masing-masingnya berukuran kurang dari 2,5 meter persegi dan disebut sebagai rumah kubikal. Masih di Hongkong, selain rumah peti mati ada juga rumah kandang yang hanya berupa kotak dari kawat berukuran 120x60 cm dan bertumpu. Ratusan orang hidup di pemukiman semacam ini. Dalam satu bangunan bisa dihuni 12 orang yang tinggal dalam kandang-kandang yang sepit. Kondisi memprihatinkan tak membuat para penghuni pergi. Mereka tidak punya pilihan lagi. Berkawan dengan aroma tak sedap dan kutu busuk terpaksa dijalani. Kondisi ini memang mengenaskan dan berbahaya. Tapi para penghuni tetap memilih untuk menghabiskan sisa hidup mereka di tempat yang mirip dengan kandang-kandang tersebut. Itulah guys, potret-potret tempat tinggal paling sempit di dunia. Kalau kamu ada info menarik lainnya, kamu boleh share di kolom komen. Semoga infonya bermanfaat dan bye-bye.